Pria kelahiran Bandung pada tanggal 4 Juli 1961 merupakan lulusan program doktoral Fakultas Hukum Universitas Pajajaran tahun 1999. Sepanjang karirnya pernah pula mengembang jabatan sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2007, yang akhirnya mengantarkannya menjadi Direktur Jenderal pada Direkturat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asesi Manusia pada tahun 2010. Iya, masih di NET17 dan masih dalam perbincangan seputaran pembajakan musik bersama ada Bapak Piyu, Bapak Adib, dan terakhir sudah hadir bersama kita Bapak Ahmad Ramli. Pak Ramli, ini udah tadi kita heboh banget ngomongin pembajakan, tahun lalu juga ngomongin pembajakan sama. Sebenarnya gimana nih peraturan pemerintah, apakah sudah cukup tegas gitu atau peraturannya yang mana yang kurang digaspol untuk memberantas pembajakan? Jadi begini, sebetulnya di samping regulasinya yang harus kita perbaiki adalah juga budaya masyarakat. Jadi tahun ini kita sudah memajukan ke DPR dan sudah dibahas di DPR sekarang, RUU Hak Cipta yang baru. Di RUU Hak Cipta yang baru tidak hanya akan memberikan sanksi bagi produser yang membuat VCD atau CD bajakan, pedagang, tetapi juga pembeli. Pembeli juga akan kenain? Pembeli nanti yang akan ketahuan itu akan didenda 10 kali lipat. 10 kali lipat? Dari harga jualan. Itu supaya ketahuan gimana caranya Pak? Kan banyak banget Pak. Banyak cara yang bisa kita lakukan, setiap saat kita bisa lakukan pengintaian, karena selama ini juga kita tidak diam. Di beberapa tempat itu kita lakukan sweeping dan penyitaan, di satu tempat kita malah menyita 65 ton dalam sekali. Berarti bakal akan bertonton nih kayaknya Pak, ini karena saking banyak ya Pak, memang dendanya, rencananya akan seberapa besar? Kalau untuk mereka yang memproduksi, kemudian mereka yang menjual, itu tentunya akan tinggi. Tetapi untuk mereka yang membeli cukup 10 kali. Jadi daripada kita membeli seharga 500 ribu, kalau kita ketahuan, lebih bagus kita membeli yang originalnya 50 ribu kan? Iya, iya. Nah itu, jadi masyarakat dikasih pilihan. Anda mau membeli bajakan tetapi ada resiko, akan membeli 10 kali harga itu, tapi kalau membeli yang asli kan tidak ada resiko itu. Iya, kita sudah bicara dari sisi pemerintah nih, apa sih yang akan dilakukan gitu ya. Tapi kalau dari Mas Pius sendiri, dari sisi-musisi nih ya, sudah merasa cukup efektif belum sih langkah-langkah yang dilakukan pemerintah selama ini untuk memberantas pembajakan? Kalau selama ini sih saya rasa sih belum ya, terus terang aja belum. Karena ibaratnya undang-undang ini juga udah, kan udah ada dari tahun 2002 dan sebenarnya sih payung hukumnya tuh udah ada. Tinggal bagaimana di lapangannya. Jadi di lapangannya. Terus selalu juga, apa namanya, men-switch mindset masyarakat terhadap membeli bajakan itu adalah crime. Haram? Ya, haram atau crime apa, melanggar hukum segala macam. Karena itu yang belum-belum tertanam di masyarakat. Jadi walaupun itu udah dikembur-kemburkan pembajakan, kan mereka juga ngerti pembajakan itu apa sih gitu. Bahwa mereka harus tahu bahwa membeli illegal download, mereka mendorot lagu-lagu yang tidak original. Terus membeli CD yang tidak original, DVD yang tidak original itu adalah suatu bentuk kejahatan gitu. Supaya mereka tahu. Terus selalu juga menonton acara-acara yang gratis itu supaya mereka juga, ah malu ah kalau aku nonton gratis gitu. Jadi itu juga harus ditanamkan juga. Dan juga supaya TV-TV itu juga mereka harus berhati-hati untuk membuat acara-acara musik. Terutama acara musik pagi atau segala macamnya supaya mereka bisa tahu bahwa pendidikan musik itu bisa dimulai dari situ. Dari TV itu bisa melakukan pendidikan musik. Kalau mereka memberikan musik-musik yang tidak bisa memberikan satu daya kreativitas yang bagus ya. Ya sorry to say, itu tidak akan membuat bangsa ini jadi besar gitu. Nah ini kan akhirnya segala cara dilakukan nih. Seperti tadi Mas Piyo bilang, harus kreatif sampai putar otak namanya musisi. Akhirnya dia juga memberikan atau bagi-bagikan CD gratis. Itu sebenarnya efektif nggak ya Mas Adip? Sangat efektif sih, maksudnya gini. Tapi efektif ketika memang banyak sekali yang merespon ya. Katakanlah misalkan dia non-name band The Wow gitu. The Wow dari Bandung rilis album siapa itu siapa yang mau download. Tapi beda kalau misalkan Piyo gitu. Oke single pertama aku akan free downloadin gitu. Pasti impactnya beda gitu. Sama kayak kemarin U2 single pertamanya dia rilis free download dalam satu hari. Tapi dia kerjasama sama Bank Dunia. Dimana setiap download akan disumbangkan ke AIDS gitu. Jadi itu kan ada sesuatunya gitu. Which is akhirnya dapat sampai berapa juta, 10 juta download kalau nggak salah. Sama seperti kayak dulu siapa Radiohead ya. Dia menggratiskan karyanya tergantung fans mau beli berapa. Bukan menggratiskan, membebaskan. Ya membebaskan apa fansnya. Fansnya tuh mengapresiasi berapa nilainya. Untuk menghargainya gitu ya. Jadi ada yang 2 dolar, ada yang 1 dolar, ada yang 10 dolar. Tapi pokoknya tidak nol ya. Bisa nol kemasikan juga boleh gitu. Tapi itu termasuk edukasi berarti kan ya. Edukasi dong, harus membeli. Kita kembali lagi ke Pak Ramli nih kan. Tadi kan kita sudah bicara soal regulasi nih Pak ya. Nah sekarang ada cara sederhana nggak sih sebenarnya bagi masyarakat gitu ya. Untuk ikut berkontribusi menghilangkan pembajakan dari atas muka bumi ini gitu. Iya, tadi saya ingin singgung sedikit soal kata-kata haram. Karena memang kami bekerja sama dengan MUI. Dan MUI sudah mengeluarkan fatwa haram hukumnya membajak. Tapi tidak mempan ya Pak ya. Tuh Pak, protes loh Pak. Orang tetap membajak itu. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada mereka bahwa secara agama itu sudah ada fatwanya. Kemudian kita mengajak masyarakat untuk mengubah kultur. Karena ketika masyarakat senang membajak, padahal itu idolanya yang dibajak. Maka pada tingkat tertentu, idolanya akan kehilangan motivasi untuk mencipta lagu baru lagi. Karena setiap dia mencipta lagu, setiap kali dibajak. Kalau ini terus yang terjadi, penzaliman terhadap pencipta, penyanyi ini terus terjadi. Maka pada titik tertentu, kreativitas bangsa ini akan melorot ke bawah. Jadi dengan demikian, hal lain yang akan kita lakukan adalah bagaimana memberikan kesadaran itu. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa hak ekonomi daripada pencipta dan seluruh pelaku musik ini akan sangat kecil kalau dihitung hanya pada saat dia merekam kemudian mendapatkan royalti waktu itu. Terlalu kecil. Karena lifetime lagu itu adalah seumur hidup pencipta plus 50 tahun. Setelah meninggal. Malahan di undang-undang yang baru itu nanti plus 70 tahun. Nah jadi maksud saya seharusnya royalti yang ada dari broadcasting, dari TV, dari radio, dari karaoke, dari cafe. Itu benar-benar.